Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer kemarin kita sudah memberikan cara untuk menjalankan MRT versi 5 menggunakan dongle tetapi ternyata masih banyak yang error jadi syaratnya untuk menjalankan MRT versi 5 ini adalah teman-teman harus punya dongle-nya terlebih dahulu jadi MRT versi 5 hanya bisa dijalankan menggunakan dongle fisiknya langsung aja dongle fisiknya ini kita colokkan ke komputer kita dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita kita akan coba untuk menjalankan MRT versi 5-nya dulu jadi banyak kasus dari teman-teman kemarin itu errornya seperti ini kasus yang pertama ditemui teman-teman adalah ketika sudah menjalankan MRT-nya muncul keterangan please check with your internet seperti ini padahal laptop atau komputer yang kita gunakan sudah terhubung ke jaringan internet yang bagus disini laptopku sudah connect ke jaringan wifi yang bagus namun masih muncul keterangan please check with your internet jika kita klik ok memang MRT-nya akan berjalan kemudian kasus kedua yang ditemui teman-teman adalah di bagian list seri handphone-nya tidak muncul ketika kita pilih merek handphone-nya kemudian kita scroll ke bawah dan kita pilih list handphone-nya ternyata tidak ada yang muncul sama sekali jadi error ini disebabkan karena file host pada Windows kita belum terpatch dengan benar oke kita cek masuk ke Windows C kemudian folder Windows kemudian folder system32 kemudian masuk lagi ke folder driver kemudian masuk lagi ke folder etc dan kita cek file host-nya bisa kita buka menggunakan notepad untuk file host ini bagi yang sudah menginstall notepad++ bisa klik kanan kemudian edit with notepad++ dan perhatikan di bagian bawah belum ada list server dari MRT-nya padahal kemarin sudah kita berikan tutorial bagaimana cara patch server MRT yang baru oke bagi teman-teman yang belum berhasil untuk patch file host-nya kita akan ulangi lagi bagaimana cara patch server terbaru untuk MRT versi 5 dan nanti kita akan lihat perbedaannya file host yang belum terpatch dan yang sudah terpatch oke kita akan minimize dulu folder dan juga notepad++ yang kita buka tadi begitu juga dengan MRT-nya kita close saja kemudian disini sudah aku siapkan file yang sama dengan yang kita bagikan kemarin yaitu ada file patch bagi teman-teman yang belum punya filenya bisa mengunduh untuk linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan diunduh atau di download ya kemudian kita akan coba untuk ekstrak dulu filepatch.rar ini caranya klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian setelah terekstrak akan muncul filepatch.bat cara menjalankan filepatch ini cukup kita klik kanan saja filenya kemudian kita pilih menu run as administrator wajib run as administrator pada Windows seri apapun baik itu Windows 7 ataupun Windows 10 ya jika sudah kita klik kanan kemudian run as administrator maka akan muncul tampilan CMD namun hanya sekejap saja sepersekian detik saja ketika sudah muncul tampilan CMD nya kita akan lihat lagi hasilnya pada filehost yang tadi sudah kita cek ternyata belum muncul patch untuk server MRT terbarunya sekarang kita buka menggunakan notepad biasa dan perhatikan ada tambahan di bagian bawah dari baris filehost nya kita coba untuk bedakan dulu antara filehost yang belum terpatch dan yang sudah terpatch ini dia yang sebelah kanan adalah filehost yang sudah kita patch muncul IP dan juga alamat servernya kemudian di sebelah kiri belum kita patch tidak ada tambahan apapun di bagian paling bawah dari filehost nya jadi sudah jelas ya yang menyebabkan error adalah belum adanya tambahan server dari MRT V5 nya seperti ini ketika sudah kita jalankan file patch nya otomatis akan muncul tambahan baris baru dengan tampilan alamat IP dan domain kalau tidak salah ya jadi tampilan servernya seperti ini sudah otomatis muncul pada filehost di Windows kita jika ternyata masih gagal mungkin terlalu banyak list server yang sudah teman-teman patch sebelumnya sehingga bertumpuk ya mungkin teman-teman bisa menghapus semua list servernya kemudian save dulu filehost nya kemudian jalankan ulang file patch.bat nya sehingga filehost nya menjadi refresh lagi oke setelah kita berhasil patch ulang filehost nya kita coba jalankan untuk MRT V5 nya dan ini dia MRT V5 sudah berhasil kita jalankan server by Adrianto Prianggodo atau ADR Indonesia dan ini from Indonesia untuk semua MRT user di dunia sekarang semua menu sudah berhasil kita jalankan kemudian semua tipe HP sudah berhasil kita akses di bagian kolom modelnya sampai video ini tayang di channel Magelang Fleischer MRT V5 masih bisa kita akses dengan gratis tanpa membayar sepeser phone kita doakan kepada admin nya ADR Indonesia mudah-mudahan sehat selalu banyak rezeki dan dikaruniai umur panjang yang bermanfaat tentunya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati